Hai, Rizky disini, dan gue baru tau ada company namanya adalah Durgot. Durgot adalah sebuah perusahaan yang memang berfokus kepada mechanical keyboard, dan ternyata sekarang gue baru tau kalau mereka itu fokus, lagi fokus, sama mechanical keyboard yang minimalis, wireless, tapi juga berdesain ala-ala retro kayak Nintendo 64 gitu. Jadi, tanpa basa-basi lagi, inilah Durgot Fusion. Durgot adalah sebuah brand keyboard yang berasal dari Hong Kong, dimana Durgot ini adalah sebuah brand yang memang sudah berpengalaman membuat keyboard mechanical dari tahun 2016, tapi baru kali ini mereka membuat keyboard yang berdesain retro dan juga punya konektivitas wireless. Keyboard ini sendiri belum bisa dibeli secara komersil, alias page aslinya baru semacam link Kickstarter, dan kalau kalian mau backing, kalian bisa cek aja link di deskripsi. Tapi semoga aja mereka mau produksi keyboardnya secara komersil setelah link Kickstarter-nya itu selesai. Pertama-tama kita akan lihat dulu dari packagingnya, jadi desain box dari Durgot Fusion ini memang masih polos dan belum finished, alias masih putih polos begini aja. Di dalamnya kita akan diberi keyboardnya itu sendiri, dan beberapa bonus yang banyak banget, yaitu seperti tempat gelas, buku manual, keycap puller, velcro kabel ties, dan kabel USB-C to USB-A, dan kabel USB-C to USB-C. Untuk pilihan switch dari Durgot Fusion ini sendiri sebenernya cukup banyak, tapi hanya terbatas di Cherry MX saja. Tapi beberapa switch yang agak langka seperti Speed Silver, Silent Red, dan juga Silent Black tetap bisa dipesan. Untungnya kita diberi kesempatan untuk mencoba dua macam keyboard mereka, yaitu dengan switch Red Silent dan juga Cherry MX Brown switch dengan dua warna pula. Sebenernya ada tiga pilihan warna untuk keyboard ini, yaitu Original, Navigation, dan Steam. Sejujurnya gue naksir banget sama yang Steam, karena mereka mendesain warnanya itu berdasarkan color palette dari Nintendo 64. Tapi ya, mereka sudah kirim yang Original dan Navigation, jadi ya oke aja sih. Untuk yang versi warna Original, gue suka banget dengan warna putihnya yang dibuat vintage seperti komputer jadul. Gue sendiri nggak begitu tahu ini warna namanya itu apa, tapi harus diakui kalau kedua keyboard ini mengambil tiga color palette yang memang serasi. Dimensi dari chasisnya juga nggak terlalu besar buat sebuah keyboard wireless, hanya sekitar 32 cm x 13 cm, dan ini masih muat kalau mau dimasukkan ke dalam tas briefcase yang ukurannya cukup kecil. Walaupun memang keyboard ini agak tebal dan ingin menyamai estetik retro-retro gitu. Tapi karena tebalnya ini juga, keyboardnya bisa dipakai nyaman banget ketik walaupun lagi mode flat. Walaupun buat kalian yang ngerasa ini kurang landai, kakinya bisa dipasang dan buset dah, ini solid banget ya kakinya. Di bagian bawah juga ada banyak rubber fit, termasuk di kakinya juga, yang gedenya itu udah kayak dodol durian. Untuk konektivitas keyboard ini sendiri, sebenarnya ada banyak pilihan. DoorGout Fusion bisa connect ke 4 device sekaligus dengan 2 koneksi Bluetooth, 1 wireless 2.4 GHz, dan wired connection menggunakan USB Type-C di belakang. Dan juga untuk USB-C to USB-C-nya sebenarnya bisa digunakan di handphone alias koneksi ke smartphone bisa lewat Bluetooth ataupun lewat wired connection. Ngomong-ngomong soal koneksi, untuk dongle wireless 2.4 GHz-nya bisa disimpan di dalam logo DurGout-nya ini sendiri. Jadi kita tinggal tekan aja di sisi kanan dari logonya, dan logo ini akan copot lalu di dalamnya kita akan bisa melihat adanya dongle yang tersimpan. Buat kekuatan koneksi dari 2.4 GHz-nya, gue sendiri bener-bener nggak merasakan adanya delay saat bermain game ataupun ngetik kalau misalnya dongle-nya itu ditaruh di dekat keyboard. Namun saat dongle tersebut dicolok ke komputer yang posisinya ada di bawah meja, barulah gue merasakan adanya sedikit delay. Tapi buat gue sendiri yang kerjanya cuma ngetik-netik script, grossing, dan juga paling gaming ringan non-kompetitif, delay ini nggak sampai mengganggu gue. Kalau masalah Bluetooth, memang Bluetooth-nya sudah versi yang 5.0, tapi saat connect dengan komputer yang ada di bagian belakang meja, delay itu pasti ada, dan memang lebih baik memakai dongle untuk mencari feel yang tidak terasa delay-nya. Masuk ke pengalaman ngetik, typing di keyboard ini tuh jujur enak banget. Keyboard ini sendiri, walaupun termasuk ke 64% keyboard, tapi masih mempunyai dedicated button untuk delete, home, page up, page down, dan juga door god fusion mempunyai dedicated arrow button yang membuat navigating keyboard-nya itu nggak susah. Tombol spasinya juga bukan yang wobble-wobble gitu kalau dipencet dari sudut kiri ataupun kanan, jadi kerasa ini adalah keyboard yang mahal. Namun, karena keterbatasan dimensi, shift dari yang sebelah kanan itu agak diperkecil dimensinya agar bisa muat. Kualitas keycap-nya pun menurut gue ini adalah salah satu yang top-notch. Mereka menggunakan PBT keycap dengan font yang rapih dan juga desainnya nggak heboh. Di sini kita melihat untuk menggunakan function key yang di-print di bagian bawah dari keycap, kalian tinggal tekan FN aja, jadi tulisan function key-nya itu tetap ada walaupun nggak terlalu numpuk di atas original font-nya. Buat yang versi MX Silent Red dan juga MX Brown, ini adalah sampel dari suara saat lagi ngetik. Buat battery life, keyboard ini mempunyai durability baterai yang gue nggak tahu lagi harus bilangnya gimana. Jadi gue udah menggunakan Durgot Fusion itu selama sekitar 23 hari dengan konektivitas 2,4 GHz dongle dan keyboard ini masih belum ada low battery sama sekali. Padahal keyboard ini hanya menggunakan baterai rechargeable yang harusnya 2 minggu pemakaian itu udah habis. Apalagi jam main di depan komputer gue adalah dari sekitar jam 11 pagi sampai jam 4 pagi yang menurut gue itu udah termasuk penggunaan yang sangat berat. Untuk indicator, semua indicator seperti caps lock, bluetooth pairing, dan juga power indicator ada di sebelah switch on off yang ada di sebelah kanan atas dan menurut gue ini sangat clean. Memang keyboardnya bukanlah keyboard yang punya sejuta fitur seperti gaming keyboard pada umumnya, tapi mereka berhasil membuat keyboard yang memang nyaman dipakai untuk ngetik ataupun gaming. Gue pun pernah juga membawa keyboard ini untuk dipakai ngetik bersama laptop di kafe. Mereka klaim kalau keyboardnya ini punya berat sekitar 1 kg tapi setelah kita cek ternyata beratnya hanya 600 gram aja jadi ini bener-bener portable banget. Entah mereka mau humble atau gimana tapi gue bisa jamin ke kalian kalau keyboard ini buat penggunaan portablenya itu lebih nyaman daripada yang Durgot klaim sendiri. Kesimpulannya, Durgot Fusion adalah salah satu keyboard mekanical wireless terbaik yang pernah gue pakai seperti yang gue bilang tadi memang keyboardnya bukanlah yang punya segudang fitur tapi keyboard ini cocok dengan pemakaian sehari-hari gue apalagi gue nggak begitu sering pakai backlit dan sepertinya gue akan memakai yang versi Red Silent untuk daily driver gue ke depannya karena gue sendiri nggak terlalu suka dengan mekanical keyboard yang berisik dan estetiknya pas aja gitu sama setup gue. Tetapi sebelum gue pakai, keyboard ini akan dipinjamkan ke Cranky Tech ID dan juga Digital Essence dulu untuk direview in-depthnya karena gue disini hanya review sebatas pengalaman aja dan tidak terlalu teknikal. Nah kalau teknikalnya, kalian nanti bisa cek channel mereka karena mereka bisa membahas peripheral dengan lebih dalam ketimbang kami. Dan jadi paling gitu aja pendapat kita tentang Durgout Fusion kalau kalian suka dengan keyboardnya, kalian bisa cek aja link di deskripsi tapi kalau kita sendiri sebenarnya belum pernah yang namanya beli sesuatu atau nge-backing sesuatu di Kickstarter jadi kalau kita sendiri kita belum tahu apakah shippingnya ini bagus apakah bisa selamat sampai Indonesia atau nggak ya kita juga belum tahu mungkin kalau kalian ada yang pernah nge-backing project di Kickstarter mungkin bisa sharing-sharing aja di bawah bagaimana pengalaman kalian kalau misalnya berguna nanti kita akan pin komen kalian agar bisa memberikan assurance kepada orang-orang yang mau nge-backing Durgout Fusion di Kickstarter jadi terakhir dari gue paling kalau misalnya kalian suka dengan videonya kalian bisa kasih kita like, share, dan subscribe dan yang terakhir gue Rizky always stay safe memang gue bisa bilang kalau ini adalah salah satu keyboard favorit sih lah kan itu masuk kesimpulan ya dan jadi itulah pendapat kita dan jadi itulah pendapat kita tentang Durgout Fusion kalau misalnya kalian berminat untuk membeli laptop top ini lagi jadi